Nah, hari ini saya mau bikin kuah baso dengan sayap ayam ya. Saya disini gunakan 4 sayap ayam dan disini saya gunakan baso ya. Baso daging dan disini saya gunakan kaldu ayam dan disini ada bawang putih, merica, lada hitam ya. Ini kuah baso pratek banget ya, cepat lagi. Nah, disini saya sudah disiapkan air dan disini saya juga gunakan 2 telur ya, yang saya sudah dicuci, ya sudah dimasukin. Dan saya akan kasih bawang putih 1 sendok ya. Langsung aja sayap ayam masuk ya. Tunggu dia mateng, nanti setengah mateng kita masukin basonya ya. Nah, setelah itu kita keluar ini ya, kalau keluar kayak gini ya, dibuang. Terus kita kasih lada dan kaldu ayam ya. Ini juga sudah kaldu ya, cuma saya mau kasih kaldu biar ekstra gurih ya. Biar gurihnya dari kaldu tambah mantep ya. Nah, setelah itu saya kasih kaldu, misalnya kalau kalian kepanah air taruh garam, silahkan ya. Saya sudah cukup dengan 1 kaldu, dan disini saya akan kasih lada hitam sedikit, dan lada merica ya, sedikit. Nah, setelah itu saya mau kasih baso ya, dimasukin sekalian, biar mateng bareng ya. Nah, nanti tunggu sampai dia mateng ya. Nah, ini saya sudah selesai, ini sudah mateng ya. Saya gunakan emi yang gelas kayak gini ya, saya akan masukin di dalam kuahnya ya. Kuah emi. Biarkan dulu dia merendam dengan kuah yang tadi, ini saya bikin ya, kuah baso. Nah, sekarang saya kasih lides ya. Misalnya kalau kalian kepanah seledri, lebih mantep ya, dan daun bawang ya, dikasih daun bawang. Saya mau dikasih cuma lides aja cukup ya. Kalau misalnya kalian ada di rumah lides dan daun bawang, lebih mantep. Saya lagi kosong di rumah ya. Nah, ini sudah selama-lama, sudah layu ya. Saya kalau masak lides, suka yang masih krik-krik ya. Sekarang kita matiin, kita hidangkan ya, ditunggu ya. Nah, sekarang kita siapkan ya, di wadah. Ini yang tadi saya, emi yang tadi saya bikin ya. Saya akan ditumpatkan. Platek banget ini ya, masakan. Dan ini buat saya dan anak saya ya. One, two, three. Disajikan. Sambung lagi ya. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini buat suami saya yang tampak lides. Kalau suami saya sukanya yang kayak gini masih mentah ya lidesnya ya. Ini buat saya yang ada lidesnya ya. Ada telurnya dan sayap. Sayap ya. Ini buat anak-anak saya juga ya. Nggak suka sayap kayak bapaknya ya. Sekarang, kita kasih daun bawang ya. Daun bawang buat saya aja. Nah. Nah, dan ditambah cuka juga ya. Ini cuka. Cuka. Ditambah disini ya. Dan ini ya. Ekstra pedas. Semoga kalian suka ya. Disini sambalnya ya. Sayap-sayap ya. Tapi ini sambalnya ya. Saya gunakan sama baso ya. Saya masak sayap maksudnya. Sayap super pedas. Ekstra pedas. Nah, ini yang buat saya ya. Dikasih cuka. Biar seger ya. Dan ini. Saya kebetulan punya yang sudah terbuka. Nah, ini dia ya. Ini masih ada telur dan sayap ya. Ini sisa ya. Terima kasih ya yang sudah menonton video saya. Semoga kalian suka.